Cing-cing jilid lima. Keduanya menghadap ke ruang utama. Cing-cing terbengong-bengong melihat tempat yang luas itu. Banyak sekali orang di dalam sana. Dan bajunya aneh-aneh. Lucu. Sekali. Hampir cing-cing lupa memberi hormat. Baru ketika siupek berlutut, ia teringat dan langsung menyojak. Tapi ia belum berlutut. Aku cing-cing memberi hormat, katanya lantang. Siupek melirik, terkejut melihat anak itu hingga sama-sama berlutut. Cing-cing hendak berdiri lagi, namun tangan siupek menekan tangannya, sehingga ia tak dapat berdiri. Cing-cing meringis. Aduh, pek Ieciye, pegangnya jangan keras-keras, katanya pelan, tapi belum cukup pelan sehingga masih dapat didengar oleh Langfei. Lepaskan perintah Langfei. Begitu dilepas, cing-cing bangkit berdiri lagi. Tanpa takut-takut, ia langsung menentang macel Langfei yang terbelalak menatapnya. Langfei, semenjak siupek melapor tadi, sudah kegirangan akan mendengar kabar mengenai anaknya, walaupun ia kurang percaya kalau ia sudah punya cucu. Tapi, hatinya berharap juga kalau bocah yang dibawa murid adik tirinya ini betul. Cucunya. Akan seperti siapa wajahnya? Mirip ibunya kah, mirip payahnya, atau gabungan keduanya? Langfei sudah menduga gua. Namun, ketika melihat cing-cing, ia terkejut bukan main. Apalagi, ketika bertebu pandang dengan sorot metu gadis itu. Cing-cing kini dapat melihat orang yang disebut Raja Saie itu lebih jelas. Orangnya sudah cukup tua, kira-kira 70 tahun umurnya. Rambut, kumis, dan alisnya sudah memutih. Jenggotnya juga. Matanya menyorot ramah. Cing-cing langsung menyukai orang tua itu, sekalipun tampak ketolol-tololan dengan mata melotot dan mulut terbuka. Langfei terperanjat seolah melihat setan. Bukan main. Bocah yang ada di hadapannya ini sama persis dengan putrinya. Ia seolah melihat lagi putrinya 30 yang lalu, ketika masih kecil. Tau-tau cing-cing tertawa keras sekali, memecah kesunyian di ruangan itu. Ia merasa geli, melihat kakek tua di hadapannya dan orang-orang di sekelilingnya bengong memandangi dia. Tawanya membuat Langfei dan para penasihatnya tersadar. Dan tawa cing-cing selalu membuat orang di sekitarnya tertawa juga. Akhirnya, semua orang di ruangan itu ikut tertawa tanpa tahu apa yang mereka tertawai. Kecuali siupet. Gadis itu menunduk dengan wajah merah padam. Ketika akhirnya semua sudah berhenti tertawa, suasanya yang kaku dan tegang di ruangan itu berubah hangat dan akrab. Masih tersenyum-senyum, Langfei memanggil bocah di hadapannya supaya mendekat. Tanpa ragu, cing-cing melangkah maju. Anak kecil, mengapa kau tertawa tanya Langfei? Kau sendiri kenapa tertawa cing-cing balas bertanya. Siupet tersekat. Astaga, anak itu menyebut rajanya yang sangat ia hormati itu kau begitu saja dengan enteng. Seperti kepada seorang teman saja. Langfei gelagapan. Ia tak tahu sebabnya tertawa barusan. Mungkin karena terharu bertemu cucunya, tapi ia tak tahu pasti. Aku tidak tahu, jawabnya setelah terdiam beberapa waktu. Barangkali karena aku sedang senang hari ini. Eh, anak kecil, siapa tadi namamu? Berapa tahun umurmu? Namaku cing-cing. Bulan depan, umurku tepat sembilan tahun, cing-cing, siapa orang tuamu? Tia-tia, Nio, Atia, dan ibu, jawab cing-cing menyebutkan sekaligus orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya. Namun, Langfei salah mengerti. Dikiranya cing-cing menyebutkan dua kali untuk menegaskan. Siapa nama ayahmu? Yang mana tanya cing-cing? Tentu saja Atiamu, kata Langfei, karena sebuatan Atia kedengaran lebih akrab. Atia kutsyauhanai, ibumu. Cing-cing teringat ibu angkatnya. Atia memanggilnya Nio Chu. Langfei agak kecewa. Masa anaknya tidak memberitahukan nama sendiri kepada cucunya ini? Kau anak tunggal tanya Langfei, mengharap anaknya berketurunan laki-laki. Tapi, ia tidak menyesal ketika cing-cing mengangguk. Pokoknya, ia punya cucu. Ibumu ada berikan tanda kepadamu. Ya. Ini, cing-cing mengeluarkan kemalap putih dari saku baju dan menyodorkannya kepada Langfei. Langfei tercekat melihat giyok putih dengan lambang kepala Raja Wali itu. Benar, itu milik anaknya. Putri satu-satunya yang pergi mengembara 12 tahun. Lalu, ini milik anakku, gumamnya dengan suara bergetar. Di mana dia? Di mana ibumu? Ada di mana-mana, jawab cing-cing. Di langit, dan di dalam sini, ia menunjuk ulu hatinya. Ibumu, sudah, meninggal Langfei berkata nyaris tak terdengar. Cing-cing mengangguk dengan metu yang mulai kabur oleh air mata. Langfei terdiam sesaat. Lantas ia berbicara dalam bahasa Mongol kepada orang-orangnya. Serentak semua laki-laki di ruangan itu membuka kopiah mereka dan yang perempuan menguraikan rambutnya tanda berkabung. Sudah berapa lama tanya Langfei lagi? Satu tahu, jawab cing-cing setelah menguatkan hati supaya suaranya tidak gemetar. Langfei mengangguk. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak cing-cing. Kau cucuku, katanya. Mulai sekarang, kau harus tinggal bersamaku. Kau akan dididik dan dilatih segala macam ilmu yang pantas diajarkan pada seorang raja. Setelah berkata demikian, Langfei mengebaskan tangan, menyuruh Siupek mengundurkan diri bersama cing-cing. Siupek mengajak gadis cilik itu pergi. Di luar, cing-cing tidak tahan untuk tidak bertanya. P.I.E.C.Y., sekarang aku mau diapakan? Putri sudah dengar sendiri. Putri akan tinggal bersama raja di istana. Eh, P.I.E.C.Y., apa-apaan? Aku bukan putri. Namaku cing-cing, sekarang kau seorang putri kerajaan saya. Apa peduliku? Pokoknya, namaku cing-cing, titik. Jangan di melembeli macam-macam. Tapi, tidak pakai tapi, atau aku pergi dari sini, mana bisa? Mau bukti sekali bergerak, cing-cing sudah berlari menjauh. Siupek kaget, namun cepat kuasai diri. Tanpa banyak kesukaran, ia dapat menangkap cing-cing. Tidak sekarang, kan bisa nanti, cing-cing belum mau mengalah. Sudah, jangan banyak tingkah, tahu-tahu siu L.I. sudah ada di belakang mereka. Sejak sekarang, ada dayang-dayang yang mengikutimu kemanapun kau pergi, H.M.M., kalau kau yang jadi dayang-dayangku, lebih baik tak usah, cing-cing mencibir. Huh, siapa kesudian jadi pelayanmu? Kalau begitu, aku akan minta supaya kau yang melayaniku, mat cing-cing berkilat jahil. Tak sudi, siu L.I. membalikan badan dan pergi. Cing-cing dan siupek berjalan ke arah lain, menuju kamar. Benar saja, di kamar itu ada dua orang Kiong L.I. yang siap melayani cing-cing. Siupek sudah akan pergi, supaya cing-cing bisa beristirahat, ketika cing-cing menarik bajunya. P.I.E.C., temani aku di sini, rengek anak itu. Eh, kenapa? Kan sudah dua orang yang tinggal menemanimu. Aku tak kenal mereka. Lagian, apa mereka mengerti apa yang kuomongkan? Oh ya, aku lupa kau belum dapat bicara lancar dalam bahasa Mongol. Begini saja. Sekarang harus sudah sore. Kau bersihkan dirimu, makan, dan istirahat. Kau tidak perlu bicara kepada mereka. Besok pagi, begitu kau bangun, aku akan ada di sini dan menemanimu seharian. Kenapa tidak sekarang saja? Aku harus menemui guruku lebih dulu, aku ikut. Katanya, kau ngeri ketemu guruku, goda Siupek. Lagi pula, tempatnya cukup jauh. Kalau sekarang aku berkuda cepat-cepat, sebelum malam aku akan sampai di sana, dan besok pagi bisa cepat kemari lagi. Suci, kuda kita sudah siap, kepala Siu Li nongol di antara tirai. Aku segera ke sana, sahut Siupek. Nah, Cing Moai, kau istirihatlah. Sampai ketemu besok pagi, Siupek pergi. Cing-cing memandangi kedua dayang-dayangnya. Ia tersenyum kepada mereka, manun kedua gadis usia enam belasan tahun itu buru-buru menunduk. Cing-cing, mendengus kesal, dipikir-pikir, mendingan punya dayang kayak Siu Li, daripada yang pemalu macam manusia di depannya ini. Siupek dan sumoinya memacu kuda keluar kota raja. Di sebelah utara kota itu ada gunung yang tinggi. Kesanalah mereka menuju. Ketempat yang agak terpencil dari dunia luar. Tempat mereka belajar seumur hidup bersama guru dan saudara-saudara seperguruan mereka, yang semuanya perempuan. Belum sampai setengah perjalanan, mereka melihat lima orang yang measing-masing menunggang kuda yang terawat baik. Mereka langsung mengenali orang-orang itu, yang tak lain adalah langsia, guru mereka, dan empat muridnya. Kedua gadis itu buru-buru turun dari kuda dan memberi hormat pada guru mereka yang turun dari kereta. Guru, sapa kedua gadis itu? HMM, cuma itu tanggapan langsia. Kita kembali ke kota raja, wanita itu kembali memacu kudanya, diikuti ke enam muridnya. Siuli sengaja mengambil tempat paling belakang, mengajari salah seorang murid yang tingkatannya masih di bawah dia. Bagaimana guru bisa turun gunung bisiknya? Orang kita yang ditinggal di perahu segera mengirim kabar ke perguruan tentang anak kecil yang kalian bawa. Belum lagi raja mengirim burung darah memanggil guru secepatnya. Pantas. Tidak sering-sering guru mau turun gunung. Langit sudah gelap ketika rombongan kecil itu sampai di istana. Mereka segera disambut baik. Langsia diantar ke tempat kakaknya lain ibu, Langfei, ada keperluan penting apakah abang memanggilku tanpa basa-basi langsia langsung bertanya. Langfei tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan dulu adiknya. Gadis kecil yang keras kepala itu belum berubah sekalipun sekarang sudah 60 tahun usianya. Sedari dulu, cuma Langfei yang dapat mengerti perasaannya. Gadis yang gagah, tak mau dibedakan dari abang-abangnya yang lain. Lebih senang berburu daripada tinggal di kamarnya. Dan bersikeras tak mau menikah selamanya hanya karena dijodohkan dengan orang yang belum pernah ia lihat. Berbakat dalam ilmu silat, bahkan melebih semua putra raja yang lain. Yang menyingkir karena, abang, Langsia menegur lagi. Ah, adik, sudahkah muridmu bercerita ia ada membawa orang kemari? Orangku ada mengatakannya. Tapi, sepenting apakah dia, sampai kau memerintahkanku turun gunung ini? Heh, kau tak akan percaya. Dia cucuku-cucu Langsia terbelalak heran. Ya, cucuku dari anakku satu-satunya. Langyein betul. Apakah Langyein sudah kembali ada nada senang dalam nada suara Langsia, berbaur dengan marah yang terpendam. Dia tak akan bisa kembali. Dia sudah mati. Mati wajah Langsia memucat. Tapi, ia cepat menguasai diri yang menyembunyikan isi hatinya. Ia malahan berkata, Sudah ku duga. Aku yakin dia mati akibat dendam salah seorang musuhnya. Huh, salahnya sendiri. Dididik baik-baik, malah kabur. Langfei tidak berkomentar. Ia tahu kekesalan adik dirinya ini. Anaknya memang tak tahu diuntung. Baik-baik diajari, malah lari dan hal inilah yang membuat. Langsia menyingkir ke gunung dan mendirikan perguruan. Ia ingin membuktikan bahwa ia dapat mendidik banyak murid yang jauh lebih baik daripada muridnya pertama. Lalu, bagaimana dengan cucumu itu tanya Langsia pada abangnya yang lagi-lagi mulai melamun. Itulah yang membuat aku bingung. Menurutmu, bagaimana baiknya? Apa yang harus ku lakukan dengan bocah itu? Kau yakin itu cucumu? Dia tak menipu. Tunggu sampai kau lihat sendiri. Kau akan betul-betul yakin. Dialah keturunan anakku. Bagaimana ayahnya? Astaga, aku lupa bertanya Langfei menepuk jidat sendiri. Langsia menghela nafas kesal. Abangnya ini sering tidak teliti. Baiklah kalau begitu. Malam ini aku dan murid-muridku akan tinggal di sini. Besok biar aku sendiri yang akan menanyai cucumu. Begitupun bagus. Oh, aku hampir lupa. Besok aku akan mengumumkan tiga hari berkabung. Bagaimana? Terserah. Sebetulnya tak perlu, tapi itu anakmu. Bagaimana kau saja, Langsia keluar. Langfei memandangi tira yang menutup. Wanita itu begitu keras, tapi ia tahu itu cuma kulit luarnya saja. Di dalam hati, ia pasti sangat sedih mendengar kemenakannya tersayang tak akan kembali. Langsia duduk diam di kamarnya. Ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Sesuatu yang membuat matanya basah. Langyeen, kemenakannya yang dianggapnya sebagai anak sendiri. Yang dididiknya dengan kasih sayang yang berlebihan, yang pergi tanpa. Pamit, membuat hatinya marah tak terkira. Yang sampai sekarang masih dirindukan untuk kembali, kini sudah mati. Keesokan paginya, seisi istana berkabung. Mereka mengenakan baju putih dan membiarkan rambut mereka terurai. Cing-Cing terkejut sekali melihat kedua pelayannya dengan dandanan demikian menakutkan. Ia mengong saja duduk di tepi pembaringan sampai kemudian siupak masuk ke kamarnya. Cing-Cing, ayo cepat berdandan. Raja ingin menemuimu, wah, kok pagi-pagi betul, Cing-Cing mengeluhenggan. Sudah. Ayo cepat. Siupak mendandani Cing-Cing sama seperti dirinya dan kedua dia angda yang di kamar itu. Ini yang dinamai dandan protes Cing-Cing. Masih lebih bagus waktu bangun tidur tadi. Wah, gawat. Bisa-bisa aku diledek Cici Siuli. Dia pun berdandan seperti ini. Kalau begitu, biar aku yang gorda dia. Setengah diseret, Cing-Cing dibawa menghadap ke kamar tempat raja sudah menunggu. Siupak meninggalkan mereka berdua. Sebentar saja kedua orang di dalam kamar itu sudah bercakap-cakap dengan akrab dan sesekali tertawa. Cing-Cing bercerita macam-macam sampai pada cerita tentang atianya. Jadi, selama ini kau sendirian mencari atiamu. Ya. Dan itu sebabnya aku tak bisa tinggal lama-lama di sini. Aku harus balik ke. Tidak, tidak. Itu tidak perlu. Kau harus tinggal di sini, tapi. Atia. Jangan khawatir. Begitu angin berganti arah, aku akan mengirim orang mencari atiamu. Selama itu, kau tinggal di sini ya? Cing-Cing berpikir. Ya, bagusan begitu. Ia tidak capek dan atianya akan dicari dan dibawa ke saya menemuinya. Ya, kenapa tidak? Baiklah, jawab anak itu. Lengfei tertawa girang. Cing-Cing ikut tertawa. Tahu-tahu Lengfei teringat sesuatu. Wah, semestinya aku ke ruang utama. Semua menteriku pasti sudah lama menunggu. Cing-Cing, nanti sore, kalau semua tugas kakek sudah selesai, kita omong-omong lagi ya. Kakek, ada satu lagi permintaanku apa? Dayang-dayangku tak dapat diajak bercakap-cakap. Diganti Siuli Chiai saja, Siuli, yang sering berbaju hijau itu? Baiklah, baiklah. Nanti ku suruh dia untuk melayanimu. Terima kasih, kakek, Cing-Cing berjingkrakan. Sudah terbayang dalam otaknya, apa saja yang akan dilakukan untuk membuat Siuli kerepotan. Setelah menyuruh Siuli melayani Cing-Cing, Lengfei bergegas ke ruang sidang. Benar saja, semua penasihatnya sudah menunggu, hendak melaporkan urusan kerajaan yang selalu membuat jidat berkerut. Namun, wajah sang raja hari ini sedang cerah. Moga-moga semua urusan cepat beres. Ketika sidang berakhir, hari sudah menjelang sore. Tapi, masih ada satu hal lagi yang mesti dibicarakan. Mengenai cucuku, kata Lengfei. Ia akan tinggal di istana dan jika masa berkabung sudah selesai, aku akan mengenalkannya kepada rakyat. Para penasihat raja setuju. Kemudian, seorang dari mereka maju ke muka. Tuanku, mengenai perjodohan dengan pangeran siah-siah untuk mempererat persaudaraan, siapa yang akan dijodohkan? Putri Chen Yee ataukah? Penasihat itu ragu-ragu ketika hendak menyebutkan nama Cing-Cing. Langcing. Namanya Langcing. Sesuai adat kebiasaan, dia akan dipanggil demikian. Ah, aku hampir lupa soal perjodohan itu. Bagaimana baiknya menurut kalian? Seorang menteri lain angkat bicara. Tuanku, perjodohan dimaksudkan supaya kelaksa Ie dan siah-siah dipersatukan menjadi negara yang lebih besar dan kuat. Apalagi dengan kebudayaan serupa, peperangan akan dikurangi, seperti yang pernah terjadi dulu. Dengan begitu, seharusnya ahli waris kerajaanlah yang dijodohkan, tuanku, menteri lain mengambil bagian. Selama ini, dalam setiap kunjungan kemari, pangeran Feiyung hanya mengenal putri Chen Yee. Kalau tahu-tahu berubah, bisa-bisa ia merasa tertipu, dan pecah lagi perang antara siah-siah dan siah. Ie, perdebatan berlanjut sampai hari gelap. Akhirnya diambil keputusan. Karena, cing-cing tidak mengenal kebudayaan seah-siah, ia akan dididik dengan baik lebih dulu mengenai segala sesuatu yang harus diketahui sebagai seorang putri. Setelah itu, barulah ia akan dipertemukan dengan Feiyung. Pangeran itu boleh memilih mana yang lebih ia sukai, cing-cing atau Chen Yee. Hari ketiga sudah berlalu. Masa berkabung telah usai. Hari ini cing-cing akan diperkenalkan kepada rakyat. Ia didendani secantik-cantiknya, mengenakan baju seorang putri. Entah kenapa, ia gugup sekali. Mungkin karena akan menghadapi orang banyak. Dan dalam kegugupan, jahilnya semakin menjadi. Lihat saja, rambut siuli putih semua ditaburi bedak, padahal gadis itu sudah berdandan cantik. Terang saja ia jadi marah-marah. Tapi, untuk hari ini, ia harus mengampuni semua kesalahan cing-cing. Sudah tiba saatnya untuk berangkat. Cing-cing akan diarak ke alun-alun kota dengan sebuah tandu. Ia merasa tangan dan kakinya dingin. Rasanya jauh sekali. Ketika turun dari tandu dan naik ke panggung batu di tengah lapangan itu, kaki cing-cing gemetar. Bagus ia masih dapat melangkah. Astaga, ia belum pernah seperti ini sebelumnya. Cing-cing tidak ingat apa yang ia lihat dan apa yang ia lakukan. Semua rasanya berlangsung begitu cepat. Seperti mimpi saja. Ia tidak ingat kalau ia tersenyum terus, tak ingat ia melamai pada rakyat yang bersorak menyambutnya. Ia tak ingat apa-apa. Tetapi, tidak demikian dengan rakyatnya. Pertemuan yang singkat itu membekas dalam hati mereka. Seorang putri yang baru, yang ramah, yang menarik segala tingkah lakunya. Tapi, terutama bagi mereka yang sudah berumur, seolah melihat kembali putri mereka, Long Yeen, yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Selama beberapa hari Cing-cing berada di istana, ia berteman dengan siapa saja. Dari dayang, pengawal, koki, semua akrab dengannya. Apalagi dengan kekeknya, Cing-cing cepat sekali akrab. Dan orang tua itu amat memanjakan dia. Cing-cing tidak menyadari ada anak lain yang iri padanya. Dialah Cing Yee. Selama ini, Cing Yee adalah satu-satunya putri di istana itu. Sekarang, seluruh perhatian terpusat pada Cing-cing. Bahkan, dayang-dayang ini sendiri sering kepergok sedang memuji-muji putri Lang Cing di depan dayang-dayang lain. Itu sebabnya Cing Yee selalu menghindar untuk bertemu Cing-cing. Ia benci, benci Yee sekali pada anak itu. Karenanya, ia sering pura-pura tak melihat kalau Cing-cing tersenyum padanya. Sering pula tidak mendengar kalau disapa. Tapi, diam-diam ia mengawasi gadis itu, ingin tahu apa miliknya yang tidak dipunyai Cing Yee, sehingga ia disukai semua orang. Orang lain yang mengawasi Cing-cing adalah Lang Cia. Ia tak sering menemui Cing-cing, hanya memperhatikan diam-diam. Ia segera menyadari bahwa Cing-cing sangat berbakat dalam silat, tetapi juga keras kepala dan manja luar biasa. Lang Cia menyayangkan kalau bakat itu disiasiakan. Di lain pihak, ia juga tak rela kalau anak kemenakannya ini rusak karena sifat manjanya. Harus ada orang yang mendidiknya. Kakek anak itu tak dapat diharapkan. Kalau begitu, dia sendiri yang akan mendidik anak itu. Ia sudah mengawasi Cing-cing sebulan ini ketika akhirnya memutuskan untuk mengatakan kepada abangnya mengenai rencana mendidik anak Lang Yee En itu. Tapi Yee, Lang Fee agak keberatan. Ia sudah mulai sayang pada gadis yang membuatnya merasa lebih muda 20 tahun itu. Ia tak mau jauh-jauh darinya sekarang. Adik tirinya meminta anak itu supaya dididik di gunung sepi. Dia akan rusak kalau dimanjakan seperti Lang Yee En dulu, ada nada getir dalam suara Long Sia. Ah, tidak bisa. Dia kan harus diajari macam-macam kepandayan oleh banyak guru. Kau mana mau terima orang luar di perguruanmu? Kali ini kekecualian. Aku akan bangun gedung belajar di luar perguruan. Eh, dia juga mesti dikenalkan pada jodohnya, Pangeran Fee Yung. Dia selalu mengunjungi dua tahun sekali. Aku bisa mengantar anak itu ke sini pada waktu-waktu tertentu. Lagi pula, akan lebih baik kalau anak itu sudah terdidik sehingga pantas dipertemukan. Yah, aku pikir-pikir dulu. Aku butuh keputusan sekarang. Besok aku akan pulang. Perguruan tak bisa ditinggal terlalu lama. Lalu kapan aku bertemu tengahnya? Jadi kau setuju? Aku akan suruh dia berkemas, kau belum jawab aku. Pada waktu hari jadimu, ia boleh datang ke sini, Lang Sia keluar, tak menoleh lagi. Lang Fee termenung-menung. Baru sebulan, ia sudah harus berpisah dengan cucu yang dikasihi. Tapi, mungkin itu yang terbaik bagi semua. Baginya, bagi anak itu sendiri, dan bagi Lang Sia. Mudah-mudahan sakit hatinya akan terobati. Cing-cing diboyong ke bukit tempat Lang Sia mendirikan perguruan. Sebenarnya, ia merasa sayang meninggalkan kakeknya tempat ia bermanja-manja. Tapi, ia juga senang dapat pindah ke tempat yang belum pernah ia lihat. Apalagi, ia juga akan bertemu lagi dengan teman-temannya di kapal dulu. Sayang, ia harus bertemu. Dengan Lang Sia setiap hari. Dalam hatinya, Cing-cing merasa takut pada nenek Judes itu, tapi ia tak memperlihatkan hal itu. Lain dengan Siuli. Ia merasa gembira ketika diajak gurunya pulang dan tak usah melayani Cing-cing lagi. Rasanya bebas dari hukuman. Anak itu memang berengsek. Selama satu bulan ini, Siuli benar-benar dijadikan pelayan. Pernah sekali, Cing-cing belajar membuat perahu kertas. Setiap kali gagal, diremasnya hancur dan dilempar jauh-jauh. Kamarnya jadi berantakan dan Siuli harus membereskannya sendirian. Siuli agak kecewa mengetahui Cing-cing ikut pulang dan diangkat. Jadi murid gurunya. Tapi, di lain pihak, ia bisa membalas dendam sekarang. Ya, ia akan membalas perlakuan bocah busuk itu padanya tempoh hari. Cing-cing nyaris menggerutu ketika mereka harus mendaki sebuah tebing. Di puncak tebing itulah berdiri perguruan yang didirikan oleh Leng Xia, dan untuk sampai ke atas, satu-satunya jalan adalah dengan mendaki. Cing-cing mendungak. Tebing itu tinggi sekali. Barangkali ada sekian tombak. Gadis itu meringis. Bagaimana caranya sampai ke atas? Leng Xia melihat keraguan di wajah Cing-cing. Ia mengisyaratkan Siuli dan dua muridnya yang lain naik duluan. Kedua murid yang lain langsung melompat. Mereka kadang-kadang menjejak sisi tebing untuk melompat lagi ke tempat yang lebih tinggi. Keduanya seolah-olah berlari di tanah datar saja. Siuli mendengus meremehkan. Ia menyusul ketika kedua saudaranya sudah mencapai tiga perempat tebing. Enak saja ia melayang lurus ke atas. Siuli cuma perlu. Menotol kaki tiga kali sebelum ia sampai di puncak dan tidak kelihatan lagi. Naik kau sekarang perintah Leng Xia pada Cing-cing. Cing-cing kaget, tak langsung bertindak. Diam-diam hatinya gentar melihat tebing terjal itu. Karena Leng Xia berbicara dalam bahasa Mongol, Cing-cing pura-pura bengong tak mengerti. Cing-cing, suhuku bilang, siupak mau membantu menjelaskan dalam bahasa Hon. Tidak perlu. Kau tak perlu mengulangi. Ia mengerti kata gurunya. Kepada Cing-cing ia berkata, Lakukan apa yang ku suruh sebelum kau ku seret ke atas dan ku lempar dari atas sana. Cing-cing bergidik angeri. Sambil menetapkan hati, ia langsung memanjat sambil mengentengkan tubuh sebisa-bisanya. Gadis cilik itu berhasil sampai setengah bagian sebelum ia menemukan tempat pijakan yang baik untuk beristirahat. Tetapi, pijakan itu tidaklah terlalu baik. Ia harus berpegang rat-rat pada cekungan. Bekas murid-murid Leng Xia memijak. Cing-cing menoleh ke bawah, melihat seberapa jauh ia memanjat. Sayangnya, ia belum terbiasa pada tempat tinggi. Begitu melihat ke bawah, kepalanya langsung pusing. Buru-buru dipejamkannya meta. Tapi, justru bayangan tanah yang jauh itu berputar dalam bayangannya. Cing-cing lupa ia harus berpegang rat. Ia hendak memegang kepalanya yang terasa berat, takut kalau copot dan jatuh duluan ke bawah. Tapi, karena itu pegangannya lepas. Dan tubuhnya betul-betul meluncur ke bawah. Siu-peg merasa jantungnya berdebar ketika melihat cing-cing mulai mendaki. Tapi, ia mulai agak tenang ketika menyaksikan kelincahan gadis kecil itu, dan melihat dengan mantap dan tenang. Gadis itu bergerak makin tinggi dan makin tinggi. Siu-peg tidak tahu. Saat itu cing-cing menutupi rasa takutnya yang hebat. Cing-cing merasa seolah jantungnya melompat ke perut waktu ia terjatuh. Dibukanya metu dan cepat ditutup lagi saat melihat langit berputar. Cing-cing tahu, ia tak boleh tinggal diam, menanti tubuhnya terbanting ke tanah dan remuk berantakan. Ia cepat membuka mata. Tangannya menggapai ke arah tebing, tapi gerakan itu justru mempercepat jatuhnya. Tahu-tahu sebuah selendang melilit pinggangnya dan melontarkannya mendekati tebing. Cing-cing mencengkeram sisi tebing. Ia tak menunggu terlalu lama, langsung mencoba memanjat lagi. Napas siu-peg terhenti sejenak ketika menyaksikan sosok tubuh mungil melayang jatuh. Ia menjerit tertahan dan gerak refleksnya meluncurkan selendang panjang yang melilit pinggang ke arah tubuh itu. Tapi, ada selendang lain yang lebih dulu melibar tubuh cing-cing. Itulah selendang langsia. Siu-peg menoleh ke arah langsia dan kaget menyadari betapa pucat muka gurunya itu. Namun, berangsur-angsur wajah yang pasi itu dialiri darah kembali. Dalam beberapa saat, wajah yang menampakkan kecemasan, ketakutan, dan penyesalan itu lenyap, berganti wajah dingin beku dengan segaris bibir tipis yang menunjukkan kekerasan hati. Setelah jatuh sekali, cing-cing kapok menengok lagi. Ia buru-buru memanjat supaya cepat sampai di tanah yang rata. Namun, biarpun terburu-buru, ia tetap berhati-hati. Ma'am ia sempat terpeleset beberapa kali, tapi tangannya sudah mendapat pegangan kuat. Belum lagi ilmu mengentengkan badannya sudah tinggi. Hanya saja, ia belum terbiasa menggunakan di tempat yang tegak lurus dengan tanah. Sesampainya di atas, cing-cing langsung saja merebahkan diri di rumput tebal yang menghampar. Selendang di pinggangnya sudah tidak ada. Ia tak tahu kapan selendang itu lepas. Ia juga tak peduli ketika siuli mengejek. Ia seperti tak punya sisa tenaga untuk membalas. Dua murid langsia yang lain saling berpandangan dan tersenyum diam-diam, geli dengan tingkah siuli. Padahal, tadi mereka sempat mendengar siuli mendoakan jangan sampai cing-cing mati. Sebuah siulan terdengar. Kedua murid itu cepat bergerak kebalik rumpun semak. Ketika kembali lagi, keduanya menggotong sebuah keranjang besar, kemudian melempar keranjang itu ke bawah. Saat itu baru cing-cing melihat tali yang diikatkan ke keranjang itu, sementara ujung lainnya digantung di sebuah batu kukuh yang ada lubang di tengahnya, tembus ke belakang, ke sebuah roda batu yang bisa berputar lalu ditembus balik lagi. Leat lubang yang lain, dari sana tali. Ditarik pelan-pelan, keranjang di ujung tali naik. Cing-cing mengomel-omel, mengetahui untuk apa itu semua. Kalau tahu ada jalan mudah sampai di atas, mana mau repot-repot memanjat tebing, katanya kesal. Ia berbicara dalam bahasa Mongol sehingga dua kawan siuli mengerti dan tertawa melihat kejengkelannya. Kau harus kata siuli. Kalaupun tadi keranjang itu ada di bawah, guru akan memaksamu memanjat. Tak ada yang boleh memaksaku, cibir cing-cing. Lihat saja sahut siuli balas mencebi. Siupek dan gurunya sampai di atas dengan keranjang besar, yang langsung disimpan di balik semak lagi. Langsia memimpin muridnya ke perguruan mereka. Ketika tiba, siuli dan dua kawannya menghilang. Tinggallah langsia, siupek, dan siuli di sebuah kamar besar. Cing-cing berdiri di hadapan langsia. Ia, tak suka berdiri begitu. Seperti orang mau dihukum saja. Karenanya, cing-cing tak bisa diam dan menggerakkan sebelah kakinya berputar-putar. Tak bisakah kau diam? Tanya langsia dingin. Cing-cing langsung berhenti. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar, mendengar suara beku itu. Cing-cing berdiri tegak. Memandang lurus ke depan, ke arah langsia. Apa yang kau lakukan sehingga tadi kau nyaris mati? Cing-cing kaget. Ia tak menyangka akan ditanya begitu. Tadi kapan? Oh, waktu memanjat. Aku cuma melihat ke bawah. Apa yang kau rasakan? Eh, uh, cing-cing mengingat-ingat, pusing, ia tak mau mengaku bahwa waktu itu ia ketakutan. Tapi, langsia tahu isi hati bocah di hadapannya. Ia sudah sekian. Lama mengasuh kemenakannya sebelum gadis itu pergi. Dan, anaknya ini tentu tak beda jauh dari ibunya. Katakan sejujurnya, kata langsia datar, tapi memaksa cing-cing tak dapat berdusa lagi. Aku takut, katanya. Ia menunduk. Pandang orang yang sedang bicara padamu perintah langsia. Dan jangan pernah takut memandang orang yang kau ajak bicara. Lihat mata nih. Sebab lidah bisa berdusta, tetapi metu mengatakan yang sebenarnya. Cing-cing mengangkat kepalanya. Ia memandang langsia tepat di mata. Ia ingin tahu, metu itu mau bilang apa. Bagaimana caranya berbicara? Bagus. Sekarang kau tahu, apa yang nyaris bikin kau mati. Rasa takut, jawab cing-cing ragu-ragu. Tapi bagaimana bisa? Ketakutan membuat orang lengah dan lupakan akal. Itu yang menjadi ciri orang lemah. Di sini kau akan diajari kera menghilangkan takut. Itu pelajaran pertama bagaimu. Langsia memberi isyarat kepada siupek, lalu berdiri dan keluar dari kamar. Siupek mengajak cing-cing pergi, membawanya ke kamar lain. Hari ini kau boleh istirahat. Besok kau harus mulai pelajaranmu, kata siupek. Pelajaran apa? Naik turun tebing dengan gingkangmu. Esok harinya, bersama siupek, cing-cing berlatih di tebing. Pada awalnya ia masih ketakutan, tapi ia tak mau dianggap lemah. Jadi, ditekannya rasa takut itu sebisa mungkin. Cing-cing sempat dua kali terpeleset. Untung siupek sudah waspada dan menolong. Kalau tidak, barangkali badannya sudah terbanting remuk ke bawah. Menjelang tengah hari, cing-cing sudah dapat turun naik tanpa melakukan kesalahan sama sekali. Cing-cing, kau pandai sekali, puji siupek. Sekarang kau tak usah takut lagi kalau mesti naik turun. Cing-cing tersenyum. Ia merasa bangga. Hari ini sekian saja pelajaranmu. Sekarang kita istirahat dan makan dulu. Sudah itu, kau akan kukenalkan pada saudara-saudaraku yang lain. Ah ya, sedari kemarin aku belum pernah melihat mereka. Pada kemana sih mereka mengajar murid-murid tingkat dua dan tiga, tapi hari ini kau pasti ketemu. Sambil berjalan pulang, keduanya bercakap-cakap, tak menyadari sepasang medsi mengawasi. Lang sia keluar dari tempatnya sembunyi. HMM, anak lang YIN ini tampaknya cukup berbakat, tapi bandel tak ketulungan. Mesti diawasi baik-baik. Kalau tidak, gadis itu tak akan sanggup menamatkan pelajaran. Selesai makan, Cing-cing diajak menemui saudara-saudara seperguruannya. Mereka berkumpul di satu kamar besar. Siu Pek mengenalkan saudaranya pada Cing-cing satu persatu, tapi belum ia membuka suara, gadis itu sudah menyerobot. Wah, lihat semuanya, pakai baju berlainan warna. P.I.E.C., kau tak usah kenalkan, aku sudah tahu siapa-siapanya, Cing-cing nyerocos. Betul? Coba kau tebak, siapa namaku kata seorang gadis berbaju ulu. Dan murid keberapa aku? Nama Cici pasti Siutin. Murid ketujuh, ya kan? Tidak salah kata gadis dengan baju jingga. Coba sebut namaku, Cici Siutin. Murid kedua, kalau Suciku ini pasti kau tak tahu namanya, kata gadis baju biru, mendorong yang bajunya hitam. Siapa nama kami berdua? Siu Hek, murid ketiga, dan Siulan, murid keenam. Yang ini, Cing-cing menjurah kepada gadis baju merah, pasti Cici Siu Hong, murid pertama. Wah, Siaomo Ai, aku tak sangka kau ingat nama Suci dan Sumoiku dengan urutannya sekalian, kata Siu Pek, kagum. Aku sendiri tak ingat, kapan memberitahu kepadamu. Apa anehnya tukas Siuli Sinis? Tiap orang, kalau tidak buta, pasti dapat kenali kita satu-satu. Betul kata Cing-cing. Tapi, orang buta pun pasti kenali Cici Siuli yang galaknya bukan main. Siuli marah hendak mencubit. Tak disangkanya, Cing-cing menghindar gesit sekali. Siuli penasaran. Seperti biasa, kalau keduanya bertemu, pasti kejar-kejaran. Cing-cing berlari keliling ruangan, dikejar Siuli. Untung, di ruangan itu ada banyak yang menghalangi larinya Siuli. Buat Cing-cing sendiri tidak masalah. Badannya kecil. Ia bisa menyusup di mana-mana. Siuli juga tak tahu ketika ia bersembunyi di balik pilar. Keruan saja gadis itu terkejut ketika Cing-cing keluar sambil berteriak mengagetkan dia. Saudara-saudara gadis galak itu tertawa melihat kelakuan mereka. Siulan malah sampai jatuh terduduk di tanah. Haduh, aduh, kata Siulan sambil memegangi perutnya yang sakit, karena tertawa melihat Siuli yang terjepit di kolong meja karena mencoba menyusul Cing-cing lewat jalan yang sama. Baru kali ini ada orang yang bisa mempermainkan engkau. Suci. Wajah Siuli merah padam karena marah dan malu. Ia menggerakkan tangan, membikin hancur meja kecil itu. Sambil berdiri mengeraskan baju, ia melotot ke arah. Cing-cing yang bersembunyi di balik punggung Siul Hong. Awas kau nanti ancamnya. Cing-cing bukannya takut, malah meleletkan lidah. Siuli pergi dengan amat marahnya. Siulan masih tertawa, harus dibantu berdiri karena badannya lemah semua. Pantas Siuli tampak sebal ketika bercerita tentangmu kemarin, siawamu ai. Rupanya kau senang menggodanya, ya, Siul Hong menegur cing-cing dengan harus. Sudah melihat, aku baru percaya cerita Siulan, kata Siutin. Katanya, di kapal ada anak yang berani menggangguli suci habis-habisan. Aku pikir dia bohong. Mana ada orang yang sanggup menantangi li suci yang galak kelewatan itu? Cing-cing, kau harus menjaga kelakuanmu. Jangan keterlaluan. Nantikah susah sendiri, kata Siul Hong? Ya. Siuli, kalau membalas, tidak setengah-setengah, tambah Siul Chen. Tapi aku tak yakin Siuli akan sempat membalas. Justru ia akan punya banyak waktu membalas, bantah Siul Hong. Kalian tahu apa yang guru katakan padaku kemarin? Cing-cing akan diajari oleh kita, murid tingkat satu, secara bergiliran. Aku mengajar ilmu tendangan, Siu Chen ilmu. Pukul, Siu Hek semadi dan tenaga dalam, Siu Pek, Gingkang. Siuli mengajarkan ilmu tombak, Siulan ilmu pedang, dan Siu Tin dengan selendang. Gadis-gadis itu terdiam. Ya, Siuli bisa sadis kalau ia kesal. Diam-diam ke enam gadis di ruangan itu mulai suka pada cing-cing yang berpembawaan lincah. Mereka agak khawatir juga. Biarlah, kata cing-cing. Kata orang-orang, aku ini bandel. Butuh dihajar sekali-sekali. Cici semua tak usah khawatir. Aku akan hati-hati di hadapan Cici Siuli nanti. Ya, Siuli juga tak mungkin keterlaluan. Guru bisa marah-marah, kata Siu Tin. Sudah, jangan kepikiran terus, kata Siulan. Siwa mo'ai, coba kau ceritakan waktu kalian di kapal dulu. Siuli Chie tidak pernah cerita. Dengan senang hati cing-cing menceritakan semua. Sampai mentari silam, mereka baru selesai berbincang-bincang. Berbulan-bulan cing-cing dilatih sucinya yang tujuh orang. Kecuali Siuli, semua sangat suka melatihnya karena, selain berbakat, cing-cing juga pandai mengambil hati orang. Cing-cing sudah mengenal sucinya satu-satu. Siu Hong, sucinya pertama, bijaksana sikapnya, sabar, pintar, lemah lembut, penyayang. Dari sucinya ini cing-cing belajar juga taktik perang. Siu Chen, murid kedua, periang sifatnya. Badannya agak gemuk karena ia senang makan dan suka memasak. Cing-cing menimba ilmu dapur darinya. Siu Chen agak malas bergerak, sebab itu ia memilih keahlian melempar pisau, yang kemudian diajarkan kepada cing-cing. Siu Hek adalah murid langsia yang paling pendiam. Sikapnya dingin terhadap siapapun. Jarang-jarang bisa melihat senyum di wajahnya. Cinc-cing paling segan disuruh menghadap siu Hek. Dalam mengajari, kalau cing-cing berbuat salah, siu Hek tak pernah menegur. Cuma gerak alis dan pancaran matanya yang menyatakan sesuatu. Karenanya, cing-cing tak pernah mencoba main-main dengan siu Hek yang senang menyendiri. Hanya, kadang-kadang mereka bicara banyak kalau. Cinc-cing minta petunjuk siu Hek dalam melukis. Dari siu Hek juga cing-cing memperdalam gingkang. Siu Pek dan Siuli sudah dikenal, tak perlu dipercakapkan lagi. Siulan, murid ke-enam, cepat sekali tertawa. Makin sering ia tertawa, makin sering juga cing-cing menggodanya. Siulan adalah pemburu ulung, pandai. Menggunakan busur dan panah. Keahlian ini diajarkannya kepada cing-cing dengan suka hati, karena dengan demikian ia punya teman berburu. Selain senang berburu, siulan juga sayang sekali pada kuda dan dapat menunggangi binatang itu dengan amat baik. Siutin, murid ke-tujuh, susah ditebak sifatnya. Kadang periang, kadang suka marah-marah tanpa sebab. Kadang cemberut berhari-hari, kadang baik sekali. Kalau Siutin sedang uring-uringan, ia lebih baik tak dekat-dekat. Hal lain yang menyebabkan cing-cing enggan terlalu dekat dengan Siutin adalah ular-ular berbisa peliharaan gadis yang selalu berpakaian ungu itu. Tapi, cing-cing selalu tertarik pada pengetahuan tentang racun yang dimiliki Siutin. Jadi, kadang-kadang dia harus juga berteman dengan binatang-binatang peliharaan sucinya itu. Dari kesemua sucinya, cuma Siuli yang sering marah padanya. Kalau memberi latihan juga, Siuli selalu mengembleng dengan keras. Terlalu keras, menurut murid-murid yang lain. Untungnya, cing-cing murid yang tabah, keras hati, pula bertulang dan bakatnya besar. Semua gemblengan Siuli dapat dijalani dengan baik. Tapi, ia juga selalu punya kera menggoda sucinya yang pemarah itu. Siuli sangat pandai meniup suling. Alat musik kesayangannya terbuat dari bambu wangi, yang kalau ditiup menebar bau wangi selain suara yang indah. Siuli tak pernah mau mengajarkan kepandainya ini kepada cing-cing. Tapi, gadis cilik yang cerdik itu sering dapat menjebaknya, sehingga tak sadar memberitahu juga. Kalau sudah begitu, tinggal Siuli kesal, tak bisa menjaga mulutnya. Setahunlah hanya cing-cing digembleng sucinya. Anak Iut telah dapat menguasai pelajaran sampai tingkat 13. Hampir menyamai semua sucinya yang rata-rata sudah selesai tingkat 18. Tapi, selama itu juga cing-cing tak pernah melihat langsia. Baru setelah ia menamatkan tingkat 14, ia bertemu dengan subonya itu. Cing-Cing, sudah sampai sebagaimana tingkat kepandain mutanya langsia waktu memanggil muridnya. Sudah sampai tingkat 14, subo, jawab cing-cing. Bagus. Kalau begitu, kau sudah bisa kedidik sendiri. Tetapi, kemarin aku mendapat kabar dari kongkongmu, bahwa akan dikirim seorang guru sastra untuk mengajarmu. Kau tahu, sebagai putri raja, kau haruslah terdidik. Tapi, bukan berarti kau boleh mengabaikan pelajaran-pelajaran silatmu. Bisa jadi kau harus bekerja dua kali lebih keras. Teocu mengerti, subo. Bagus. Hari ini kau boleh main. Besok guru sastramu akan datang dan kau tak bisa santai-santai lagi. Teocu mohon diri dulu, subo. Cing-Cing mengundurkan diri. Sesampai di luar, ia mencari jalan bersenang-senang. Enaknya ngapain aku sekarang? Berburu? Menggoda siuli cici, menggambar, atau apa cing-cing? Awas senjata seseorang berteriak. Cing-Cing menoleh dan cepat menghindari senjata rahasia yang puluhan jumlahnya, yang dilempar oleh Siu Chen. Ditangkisannya pisau-pisau yang berterbangan. Semua dibuatnya menancap di sebatang pohon yang tumbuh tak jauh. Dari tempatnya berdiri. Tidak jelek, tidak jelek, kata Siu Chen mendekat, memperhatikan pisau-pisaunya yang menancap dan ternyata membentuk huruf menyebutkan namanya. Wah, Cing Moai, kau nakal sekali. Sekarang di pohon itu tertera namaku selamanya. Salahnya, kata Cing-Cing sambil tertawa. Siapa suruh menyerang orang dengan mendadak? Bukan menyerang. Aku cuma mau lihat, kau waspadat tidak. Hi, Cing Moai, kata Subo beliau akan mengujimu besok pagi. Kau jangan bikin malu aku ya. Tak perlu khawatir, kata Cing-Cing menenangkan. Baguslah. Sekarang kita adu lempar pisau yuk, aku sedang tidak minat. Bagaimana kalau makan saja tidak lapar? Heh, kau berniat mempermainkan Li Moai lagi, ya? Tuh, dia sedang meniup suling di sana. Siu Chen meninggalkan Cing-Cing. Begitu Cing-Cing pergi menjauh, datang Siulan dengan wajah tegang. Cing Moai, kemarilah. Ambil busur dan panah ini. Aduh, suci, aku sedang tidak ingin latihan. Besok kau akan diuji oleh Subo. Paling tidak, aku harus mencoba lebih dulu. Malas-malasan Cing-Cing mengambil busur dan panah itu. Ia mengikuti Siulan mendekati sebuah pohon, yang tergantungi sebuah sangkar burung dengan seekor burung hitam di dalamnya. Siulan memutar sangkar burung itu makin lama makin cepat. Jeruji yang berputar membuat pertahanan kuat bagi burung di dalamnya. Cing-Cing mengerti. Ia harus memanah burung hitam jelek itu, tapi panahnya tak boleh membentur ruji. Cing-Cing mengangkat busur, memperhatikan sangkar burung yang berputar, mencari saat yang tepat untuk melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat dengan cepat menuju sasaran, tetapi tidak berhenti, tentu saja menembus sangkar itu. Wajah Siulan memucat. Apakah panah Cing-Cing hanya tembus begitu saja? Tidak sedikit pun menyentuh burung di dalamnya? Astaga! Bagaimana pertanggungannya pada subonya nanti? Dengan lesu Siulan menghentikan putaran sangkar itu dan menurunkannya dari pohon. Tapi, melihat isinya, Siulan malah menjerit senang. Burung di sangkar itu telah mati dengan leher putus. Cing-Cing, ternyata kau melakukannya dengan baik. Ya, jawab Cing-Cing lesu. Ia mengembalikan busur dan panah kepada Siulan. Hei, kau mau ke mana tanya sucinya? Main, jawab Cing-Cing. Padahal, ia sendiri tak tahu mau main apa. Tahu-tahu ia melihat Siuli. Melihat sucinya yang satu itu, timbul lagi isengnya. Ia berlari mendapati sucinya, dan dengan gerakan kilat menyabet suling bambu dari pinggang gadis itu. Siuli bukannya tidak tahu kedatangan Cing-Cing. Cepat gadis itu berkelit, dan sulingnya pun aman sudah. Payah, komentar Siuli. Gerakan musih lumayan cepat. Tak sia-sia Siul Hek Cici mengajarimu. Kalau sudah cepat, bagaimana kau bisa menghindari begitu gampang? Tanya Cing-Cing, kecewa pada diri sendiri. Lain kali, kalau mau menyerang orang secara diam-diam, jangan berisik. Berisik apa? Tadi aku sudah menggunakan gingkang. Ya, tapi terburu-buru. Buat orang seperti aku yang kupingnya terlatih, suaramu. Barusan ribut sekali. Dan besok, kalau kau buat begitu rupa di hadapan Subo, bakal habis kau diomeli. Puas. Suci, lantas aku mesti bagaimana pakai otakmu memikirkannya. Oh ya, aku nanti tinggal bilang, suci tak becus mengajari dan giliran suci yang diomeli. Mana boleh begitu Siuli baru sadar. Memang dia yang ditunjuk gurunya untuk mengajarkan ilmu bla-bla-bla. Maunya begitu bukan kata Cing-Cing sambil melipat tangan. Baik. Kalau begitu, ku beri kau petunjuk sekali lagi. Siuli menyeret sumoinya ke kebun tempat terdapat sebuah balok memanjang agak tinggi di atas kepala. Di balok itu terdapat tali-tali yang mencuntai. Di ujung tiap tali digantungi. Balok-balok yang lebih kecil dan pendek. Angin yang bertiup di sekitar tempat itu menyebabkan tali tipis yang diganduli beban bergoyang-goyang tak teratur. Namun demikian, ternyata tali-tali itu cukup kuat juga, dan bergerak cepat dan kencang pula. Kau lewatlah di sepanjang balok itu. Kalau selamat sampai di seberang, berarti kau pantas dihadapkan pada subuh. Mau ke seberang saja susah amat. Begini saja, Cing-Cing mernafkah lewat di bawah balok yang bergelantung. Coba kalau begini. Ingin tahu, apakah kau masih bisa lewat? Siuli membentangkan seutas tali kira-kira tiga jengkal dari tanah. Di bawah tali itu, ditancapkannya beberapa potong bambu yang runcing ujungnya. Suci, apakah aku harus berjalan di tali ini? Pakai juga otakmu, kata Siuli Sinis. Tunggu, kau harus pakai ini juga. Gadis itu menyodorkan secari kain hitam, dan kemudian mengikatkannya di kepala Cing-Cing, menutupi matu bocah itu. Suci, apakah ini mesti? Ya, kalau kau tak mau dia meli subuh besok. Sambil mengeluh, Cing-Cing naik juga ke tali itu. Ia terpaksa berjalan. Pelan-pelan. Ia harus hati-hati menggunakan ginkang dan keseimbangan untuk berjalan di atas tali, tapi juga harus berkonsentrasi mendengar gerakan tali yang panjangnya tidak tentu, kalau tak mau terhajar kayu dan jatuh ke bawah. Tempat bambu-bambu runcing sudah menanti dan sedikitnya pasti bikin lecat kaki. Buk. Sebuah kayu membentur kepala Cing-Cing. Aduh gadis itu berseru kaget dan tidak menyangka perkiraannya meleset. Ia melempar diri untuk menghindari bambu dari bawah. Tolol. Konsentrasi. Kosongkan pikiran. Ayo, ulang dari depan. Ngoceh sih gampang gumam Cing-Cing kesal. Biarpun dengan hati mendongkol, ia ulangi juga ujiannya. Kali ini ia lewat dengan mulus. Akan tetapi, si Uli belum puas. Kurang cepat ngoceh melulu. Mending kalau sendirinya lebih baik. Tentu saja lebih baik. Coba lihat si Uli menutup metu dan melompat ke atas tali. Diam-diam Cing-Cing menjauh dari sucinya. Hi, mau ke mana? Tanya si Uli yang mendengar langkah. Di sini panas. Aku mau ke sana yang agak teduh. Cing-Cing sengaja memilih tempat agak jauh. Cing-Cing, kau lihatlah. Ia, dari tadi juga lihat. Sahut Cing-Cing. Ia menunggu sampai si Uli sampai di tengah tali, lalu cepat gadis bandel ini memanjat pohon besar tempat ia berteduh. Sambil bertolak pada dahan pohon yang kuat, ia melompat pergi sambil mengerahkan gingkang. Ia berpoksai lima kali di udara, sebelum dirasanya si Uli tak mungkin lagi mendengar jejak langkahnya di tanah. Lantas, ia kabur. Cepat-cepat, Cing-Cing tak berani berhenti sebelum sampai di kaki sebuah bukit batu. Ia menempelkan telinganya ke tanah. Tak ada suara orang mengejar. Bagus. Paling-paling si Uli, sucinya yang galak itu, sedang menyumpah-nyumpah sendirian. Cing-Cing mendaki bukit batu itu. Di puncaknya ada sebuah tempat datar berumput. Itulah tempatnya sembunyi kalau kabur dari suci-sucinya saat belajar silat. Dengan ginkang, sebenarnya ia bisa sampai ke atas sekali lompat, tapi tidak seru jadinya. Ia lebih suka memanjat dengan kera biasa. Sesampainya di atas, nyaris Cing-Cing terbanting lagi ke bawah melihat siap yang sudah duluan di sana. Untung ia sempat melompat tinggi dan mendarat mulus di rumput tebal. Cing-Cing, kabur dari siapa kali ini? Cici Siu Hek Cing-Cing menjatuhkan diri ke rumput. Suci, kau jangan uji aku lagi. Aku sudah capek bekerjai Cici Siuli, Siu Chen, dan Siulan. Kalau disuruh lagi, aku bisa mati kecapekan. Latihan sehari tiga kali, masak belum cukup. Siu Hek menggelengkan kepala melihat kelakuan sumoinya, tapi ia tak berkata-kata. Suci, apakah kau marah padaku tidak? Jawab Siu Hek singkat. Lantas, kenapa diam saja? Apakah biasanya aku bawel Siu Hek balas menanya? Cing-Cing menggeleng. Suci malah paling pendiam dari semua. Aku sampai takut kadang-kadang. Siu Hek tersenyum saja menanggapi kata-kata Cing-Cing. Tidak diajak bicara, Cing-Cing juga malas bercakap-cakap. Ia merebahkan badannya ke rumput yang tebal. Sebentar saja ia sudah pulas. Siu Hek heran melihat sumoinya yang biasa cerwet tahan berdiam diri. Melihat Cing-Cing tidur pulas, ia pun tak mau mengganggu. Dipandangnya saja wajah sumoinya yang tengah pulas. Sumoinya ini memang manis kalau sedang tidur. Lain dengan tingkahnya waktu terjaga. Bandelnya luar biasa. Tapi, dari semua saudara seperguruannya, cuma Cing-Cing juga yang berani mendekatinya. Yang lain tampak segan mendekat, tak terkecuali sucinya, bahkan gurunya sendiri. Siu Hek bukannya suka tiada berteman, tapi sejak kecil ia tak pandai bergaul. Kalau tak didekati, tak mau mendekat duluan. Ia juga tak pandai bicara, sehingga lebih suka tutup mulut daripada bercakap-cakap. Yang lain sering mengira ia tak mau mendengar, disebabkan tak suka menanggapi. Pelan-pelan mereka pun menjauh. Tinggal Cing-Cing seorang yang tidak bosan menemaninya. Ia juga yang suka mengoceh macam-macam tentang semua hal. Siu Hek jadi tidak kesepian lagi. Hari ujian Cing-Cing sudah tiba. Cing-Cing dan ketujuh sucinya menunggu kedatangan guru mereka. Kentara sekali ketegangan di antara mereka. Tidak cuma Cing-Cing, semua sucinya pun berdebar-debar.